Gubernur Jambi Zumizola Zulkipli balik diperisau oleh Komisi Pemerantasan Korupsi pada Senin Pagi. Pemerisuan Gubernur Zola terkait kasus suap duit ketok RAPBD 2018 dengan empat tesangko, yaitu PLT Sekda Erwan Malik, Asisten Tigo Saipudin, PLT Kadis PU Arvan, dan anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono. Anehnya dalam agenda pemerisuan, KPK idak tertera namo Gubernur Zola untuk pemerisuan kasus suap duit ketok RAPBD 2018. Zola diperisau lebih kurang 8 jam, dan setelah usai diperisau, Zola idak banyak boku mental. Jurubicara KPK, Pebri Diansah mengatakan kalau pemerisuan Gubernur Jambi Zumizola kenyolah di penyidikan yang sedang berjalan. Menurut KPK adotas sangko lain dalam salah sekok kasus yang membutuhkan keterangan Zola. Kebutuhan pemerisuan IKO untuk mencermati beberapa fakta baru dalam proses penyidikan yang berjalan untuk tesangko lain. Selain Zola, anggota DPRD Provinsi Jambi Praksi Golka Zuber juga diperisau oleh KPK.